Assalamualaikum, kita lanjutkan ya pelajaran kita mengenai filamen. Di video ini kita akan belajar mengenai eloquent query. Jadi kita akan memfilter data post sesuai dengan yang login. Ya misalnya ini user A, maka yang muncul adalah postingan milik user A. Nah sebelumnya kita bisa lihat ke tabel post kita. Di sini kan belum ada relasi antara tabel post dengan tabel user. Jadi kita buat dulu relasinya di sini. Oke, user's ID ya. Kita tambahkan satu kolom yaitu user ID. Oke, kita ke project. Kita tambahkan satu kolom. Kita buat file migration untuk menambahkan kolom. Oke, lalu kita buat di sini tabel. Oke, seperti ini. Kita simpan. Nah tapi karena di sini kan for region key tidak boleh null ya. Nah jadi kita harus tentukan dulu nih defaultnya. Jadi kita buat di sini default. Kita kasih nilai dulu. Usernya kita coba lihat. User kita coba pakai. Oke, bebas ya. Kita pakai user ID satu aja ya. Kita isi aja dulu biar tidak error. Oke, default satu. Oke, sudah. Kita coba migrate. Oke, berhasil ya. Nah selanjutnya kita coba browse. Nah lalu kita ubah. Ini user. Oke. Ops, yang edit aja ya. Editing. Lalu ini juga. Oke, seperti ini saja. Jadi untuk admin. Oke, ini admin ya. Akun admin. Yaitu ada 5 ya. 5 data. 2, 4, 5. Oke. Untuk yang akun editing. Ini ada 3. Oke. Dan kita coba refresh. Oke. Nah ini kan semua kelihatan ya. Nah jadi caranya. Yaitu kita ke. Ini ya. Ke ini. Post. Kita ke post resource. Coba. Kita ke post resource. Yang packnya. Nah post resource. Ini. Bagian list post. Di sini. Oke. Kemudian kita buat fungsi. Protected. Function. Get table. Oke. Query. Nah lalu di sini kita bisa query ya. Nah post. Where dimana user's ID. Ini sama dengan output user ID. Oke. Seperti ini. Nah kita coba. Ini akun admin. Kita refresh. Oke. 5 data ya. Nah jadi seperti itu. Untuk query. Di. Ini ya. Di list post. Kita gunakan get table query. Nah itu untuk tampilan. Nah kalau sekarang kita buat untuk new post. Kita kan sudah punya. Satu. Field. Yang perlu kita isi. Oke. Nah jadi di sini. Caranya gimana. Yaitu ketika kita create. Nah contoh di sini. Oke. Ini cover. Kita lewati. Nah kita create. Oke kita bisa lihat. Nah ini. Dia otomatis ya. Otomatis karena. Di migrationnya kita. Yang kita buat migration. Dia defaultnya satu nih. Ini kita matikan. Oke. Kita delete. Lalu di database-nya juga. Kita buat. Agar dia tidak default satu ya. Ini kita change. Oke. None. Nah seperti ini. Oke kita save. Nah sekarang kalau kita. Buat yang baru. Kita pause gini. Oke. Dia nggak mau ya. Ini tidak mau nih. Oke kita create. Nah. Oke. Dia error ya. Karena user's ID. Tidak ada. Tidak boleh null ya. Jadi ini error. Nah caranya bagaimana. Biar ketika kita. Nge-pause. User's ID juga. Ikut. Oke. Kita bisa manfaatkan. Untuk. Pause resource. Oke. Di bagian kolom. Eh form. Sorry. Di form. Kita buat aja fungsi hidden. Ini hidden. Oke. Make. User's ID. Oke ini. Lalu kita buat value. Nah value-nya ini kita ambil. Out. User. ID. Nah ini kalau di HTML. Ya. Input tipe hidden ya. Nah jadi seperti ini. Sudah. Lalu kita coba. Oke. Ini sudah. Kita create. Oke. Sorry. Masih error. Kita refresh dulu ya. Ini refresh. Oops. Ident value doesn't exist. Dia tidak ada ya. Ada fault. Ada yang keelupaan. Kita coba refresh. Oke. Default. Ini kita kasih. Oke. Kita create. Oops sorry ada yang kelupaan jangan lupa ini ya pause di sini Vlabel nah ini kalau kita pakai yang Guarded nggak masalah ya soalnya kita pakai yang ini Vlabel nih kita kasih users ID read Oke mau ya dan kita bisa lihat ya di sini aja ini aja ya latihan user ID kita update enter Oke save latihan ID coba update Oke demikian ya teman-teman mengenai latihan kita untuk lakukan query dan tipe hidden di filamen Jika ada ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar Oke terima kasih semoga bermanfaat kita lanjutkan pelajaran kita di video berikutnya Oke salam programmer